Intro Menteri Comotan Era Jokowi Solihin MS Dalam acara dapat dengar pendapat antara Menkominfo, BSSN, Telkom dengan Komisi Saudi PR Salah seorang anggota Dewan menyitir sebuah hadis riwayat Al-Bukhari Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat Orang Arab Badu itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi SAW menjawab, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat Penganan data apalagi data nasional adalah perkara yang amat vital Orang yang diserulai tugas memimpin bidang ini selain harus betul-betul ahlinya sehingga paham IT Juga harus seorang amanah, cerdas, dan punya jiwa leadership Sehingga paham betul apa yang harus dilakukan ketika terjadi serangan hacker terhadap pusat data nasional Tidak pelong-pelong seperti orang kebingungan Nah, kalau tier 4 ya, data senternya tier 4 Terus backupnya itu tidak otomatis Semuanya harus redandan, semuanya harus minta Terus dimoderatori oleh Kominfo, menurut saya absurd Pak Saudara sudah tanggung jawab Benar Pak, harusnya memang kami, makanya kami akan merubah aturannya Nah, itu akui saja kalau memang salah Oh iya tadi kami sudah mengakui tadi disampaikan Pak Menteri Itu belum bisa membuat kita tenang dan apalagi publik Kalau kita yang di DPR aja gak tenang, apalagi publik Akibat jebolnya PDN ini, pelayanan dalam berbagai urusan menjadi terhambat Bahkan bisa jadi disalahgunakan pihak tertentu untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatannya Ternyata, benar ratusan miliar yang digelontarkan negara tidak mampu mencegah atau mengatasi permasalahan ini Desakan agar Minko-Minko mundur dianggap angin lalu Di era rejim Jokowi, banyak menteri yang asal comot Bukan ahlinya, sehingga sangat rentan munculnya berbagai masalah Jokowi hanya mencari orang yang lawyer terhadap dirinya Tapi sama sekali tidak mensyaratkan integritas dan kompetensi sang menteri Ya, ia mengapekan integritas dan kompetensi sang menteri Di era rejim Jokowi, banyak menteri yang bukan ahlinya Sehingga kebijakannya sangat ngaco Selain Minko Minfo, juga Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Pertagangan, Menteri Investasi, Staff Presiden, dan lain-lain sebagainya Kebijakan Kementerian hanya bikin susah rakyat Karena hanya mengandalkan kesediaan kepada Jokowi tanpa dibarengi kompetensi Di bawah Kementerian, ada KPU dan Bawaslu yang ketuanya juga tidak kompeten Perkhianat kepada rakyat karena ingin menjilat penguasa Selama 10 tahun era Jokowi, pimpinan lembaga negara hanya dituntut Sekali lagi, lawyer tidak perlu integritas apalagi kompetensi Lupakan untuk berlaku adil Apakah Jokowi lengseng tepat pada waktunya November 2004 Atau lebih cepat Karena kebodohan diri dan para menteri Hanya waktu jualah yang akan membuktikannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!